Saya mau bikin pancake lagi Tapi kali ini adalah jenis pancake yang adonannya bisa dibikin jadi premix Pertama, campurkan semua bahan keringnya Yaitu 125 gram tepung terigu protein sedang 75 gram tepung terigu protein rendah 40 gram susu bubuk 2 sendok makan gula bubuk 1,4 sendok teh baking soda 3,4 sendok teh baking powder Dan ini semua akan saya ayak Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Dan aduk rata Bahan kering ini bisa disimpan Jadi saat mau bikin pancake nanti tinggal ditambahkan dengan bahan basahnya Yaitu 2 telur Dan 200 ml air dingin Ini diaduk aja Lalu masukkan dari bahan keringnya yaitu campuran terigu nya Dan ini diaduk aja perlahan sampai rata Sebaiknya jangan over mix karena nanti pancake nya ini bisa kenyal dan keras Tambahkan juga 2 sendok makan mentega yang udah dilelehkan Kalau udah panaskan Lalu tuang sebanyak 1 sendok sayur ke wajan yang udah panas Ini dimasak sampai muncul sarang Yaitu sekitar 1 menit Lalu balikan Dan masak sebentar lagi sampai bawahnya ini kecoklatan Kira-kira sekitar 30 detik Lalu angkat Dan lakukan yang sama sampai adonannya ini habis Pancake ini enaknya disajikan saat hangat Dengan butter dan maple syrup atau madu Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax